Halo, selamat datang kembali di channel saya, Once Drawing Kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan ketika kalian sudah mempunyai alat dan bahan untuk mentatu Apa saja hal-hal yang harus dilakukan untuk belajar tattoo Oke, simak videonya Maaf gengs, sudah lama gak bikin konten karena beberapa bulan lalu saya kecelakaan yang membuat saya cedera lumayan parah Kelingking kanan saya patah, jadinya gak bisa bikin konten karena terbatasnya gerakan tangan selama pen masih tertancap di jari saya Sekarang pen sudah dicabut tapi jari saya masih kaku dan belum berfungsi normal Jadi sekarang saya mengupload top video yang saya buat sebelum kecelakaan Oke, hal yang pertama adalah kalian harus belajar menggambar sesering mungkin Atau latihlah tangan kalian agar sketsa kalian itu bagus Minimal kalian membuat garis lurus-lurus ya Lurus-lurus vertikal Contohnya seperti ini ya Kalian buat saja garis lurus-lurus Latih tangan kalian agar stabil Ini kalian lakukan setiap hari Bila ada waktu senggang Atau lebih tepatnya kalian harus senggangkan waktu untuk latihan Ini sangat perlu untuk menjaga kestabilan tangan kalian nanti Dalam memegang mesin tattoo Ini garis yang vertikal Kalian juga belajar garis horizontal Ya, tangan saya agak gemeter Seperti ini Terus Yang diagonal juga Atau apa sih namanya Dia yang miring lah Miring Nah, seperti ini kalian latih terus Agar garis kalian itu lurus Dan stabil Dan juga arah sebaliknya Ini kalian lakukan saja tiap hari Agar tangan kalian stabil Oke Setelah itu kalian belajar arsir Kalian menggambar saja Apa saja yang kalian ingin gambar Seperti ini yang saya lakukan Dari sebelum Belajar mentatu Kalian Saya selalu belajar menggambar Selalu melatih Arsiran saya Ya, ini sudah Saya bikin juga videonya Bisa kalian cek di video-video saya sebelumnya ya Promosi sedikit gak apalah Ya, seperti ini lah Menggambar saja terus Jangan 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 Pernah berhenti Untuk belajar Atau jangan pernah males Untuk belajar Ini Gambar saya Oke, biar gak dikira pamer Next Langkah selanjutnya Oke Selanjutnya adalah Belajar menggambar Di suatu objek yang tidak rata Kalian bisa menggunakan Apa ya Ya, kalian boleh Menggunakan kulit kalian sendiri Sketch saya menggunakan Drawing pen atau spidol ya Belajar Untuk mengenal Tubuh Lekuk-lekuk tubuh ya Lekuk-lekuk kulit Agar kalian terbiasa Karena Mentatu di kulit Dengan menggambar di kertas Yang permukaan datar itu Sangatlah berbeda Kertas Kalau kita tekan seperti ini Padat Apalagi kalian menggunakan alas ya Pasti padat Namun Jika di kulit Itu Lembek seperti ini Nah Ini feelnya akan berbeda Ketika kalian menggunakan Jarum Nah Saya dulu juga belajar Menggunakan mesin ya Tapi Pada permukaan Yang Seperti ini Saya menggunakan kulit sintetis Dan saya letakkan di meja Seperti ini Nah Ketika saya mentatu Di kulit sungguhan Itu Feelnya sangat berbeda Nah Itu yang membuat Kebanyakan Dari Satu artis pemula Yang baru belajar Baru pertama kali Untuk merajak kulit Mem Itu membuat hasilnya Tidak bagus ya Karena Kulitnya itu Seperti ini Nah Ini Caranya adalah Kalian harus Tarik seperti ini kulitnya Atau tekan seperti ini Untuk meminimalisir Pantulannya ya Pantulan dari kulitnya Nah Selain Di kulit Kalian juga bisa Menggunakan Buah Seperti Apel Jeruk Atau Mungkin kalian bisa Menggambar Di Gedebong pisang Nah Untuk di Gedebong pisang Sekalian aja Kalian Gini Belajar Jika kalian sudah punya mesin Sekalian saja Kalian Latihan Menjalankan Mesin kalian Di Gedebong pisang Atau petang pisang Untuk tintanya Kalian pakai saja Tinta yang Yang gini ya Misal seperti Tinta cina Biar lebih murah Kalau kalian pakai Tinta Tinta tattoo Sayang aja Harga Segini Rp200.000 Lumayan Kalau kalian pakai Tinta cina Dapatnya Lebih Banyak dari ini Mungkin harganya Nggak sampai Rp20.000 Itu kalian pakai Aja Asal Jangan kalian Coba di kulit Manusia Nanti Tinta cintanya Oke Untuk Info yang ketiga Adalah Nah ini Mumpung Kalian Sudah punya Mesin Kalian Latih saja Ya rugi-rugi Dikit Gak apalah Misal Kalian mau pakai Tinta cina Oke Kalau mau pakai Tinta tattoo Juga Oke Rugi-dikit Gak apa Untuk Belajar Namanya Belajar Kalian Hidupkan saja Mesinnya Sambil melatih Tenang kalian Agar terbiasa Dengan getaran Mesinnya Karena Memegang Drawing pen Ataupun Pensil Dengan memegang Mesin tattoo Seperti ini Itu Berbeda sekali Karena Mesin ini Terdapat Dynamo Di dalamnya Otomatis Getar Nah Jika kalian Tidak Kuat Itu Garis kalian Bisa Mencong-mencong Bergelombang Untuk Melatih Kestabilan Tangan Kalian Ya Ambil Sesering Mungkin Mesin Kalian Belajar Membuat Garis Atau Mengarsir Di Kulit Sintetis Kalian Bisa Beli Kulit Sintetis Di Tattoo Supply Terdekat Di Daerah Kalian Atau Tidak Ada Kalian Bisa Beli Di Tuku Orang Atau Tuku Hijau Juga Nanti Linknya Saya Akan Taruh Di Deskripsi Video Nah Selain Kulit Sintetis Kalian Juga Bisa Belajar Di Seperti Yang Saya Bilang Tadi Di Batang Pisang Atau Di Gede Bawang Pisang Atau Di Buah Pisang Langsung Di Kulit nya Terus Kalian Bisa Belajar Di Buah Apple Melon Atau Semangka Tapi Untuk Semangka Mungkin Tidak Akan Terlihat Nah Lakukan Saja Atau Seperti Yang Saya Gunakan Sebelumnya Yaitu Busa Hati Kalian Bisa Membeli Busa Hati Di Pabrik Sendal Atau Kalian Bisa Juga Membelinya Di Tuku Orang Tuku Ijo Kalian Cari Saja Busa Hati Cari Yang Tebal Setengah Senti Kalian Beli Saja Satu Lembar Itu Tidak Sampai 100 Ribu Kalian Dapat Banyak Sekali Sekitar 2 Kali 4 Meter Kalian Potong Potong Saja Seukuran Kertas A4 A3 Kalian Akan Mendapatkan Banyak Media Untuk Belajar Selain Busa Hati Kalian Bisa Beli Kulit Babi Nah Ini Ini Agak Sentitip Untuk Kalian Yang Tidak Boleh Memegang Babi Atau Yang Najis Dengan Babi Nah Ini Alternatif Saja Tapi Katanya Menurut Pengakuan Dari Tato Artis Tempat Saya Belajar Mereka Mengatakan Bahwa Kulit Babi Itu Adalah Yang Paling Sama Teksturnya Dengan Kulit Manusia Nah Jika Kalian Tertarik Menggunakan Kulit Babi Ini Kalian Beli Saja Di Pasar Cari Kulit Di Bagian Perut Nah Disitu Kalian Beli Saja Selembar Ini Mungkin 20 Sampai 50 Ribuan Nah Itu Kalian Bisa Pake Untuk Belajar Sebelum Kalian Mentatu Di Kulit Manusia Sungguhan Kalian Pake Kulit Babi Itu Katanya Lebih Walk It Lebih Disarankan Daripada Kulit Sintetis Karena Kenyalnya Dapat Seperti Ini Kenyalnya Dapat Apa Sih Namanya Ya Lah Itulah Paling Mirip Dengan Kulit Manusia Nah Ini Adalah Tips Yang Terakhir Jika Kalian Sudah Siap Untuk Membuat Tattoo Di Kulit Manusia Kalian Bisa Minta Temen Atau Kalian Bisa Mentatu Kulit Kalian Sendiri Tapi Kalau Kalian Takut Mentatu Kulit Sendiri Bukan Bukan Karena Takut Garum Tapi Kalian Itu Tentangannya Double Selain Kalian Menahan Sakit Kalian Juga Harus Berpikir Berpikir Untuk Membuat Garis Biar Bagus Menghasil Bagus Kita Namanya Mentatu Kulit Pasti Harus Bagus Kalian Itu Bisa Mencari Temen Yang Suka Relah Untuk Ditato Minimal Kalian Tidak Merasa Sakit Dan Kalian Harus Berpikir Juga Minimal Kalian Cuma Cuma Harus Berpikir Gimana Caranya Membuat Garis Yang Bagus Atau Menghasil Yang Bagus Di Kulit Customer Kalian Bisa Cari Temen Kalau Ada Temen Yang Mau Menyumbangkan Kulit Dengan Suka Relah Ajak Saja Gak Saja Minta Saja Apa Gambar Apa Yang Dia Mau Gak Saja Nah Jika Tidak Ada Kalian Bisa Mencari Temen Terus Kalian Bayar Berapa Misalnya 50.000 Atau 100.000 Syukur Syukur Gambar Kalian Bagus Bagus Oke Lah Dia Dapat Tato Bagus Ya Untuk Pemula Bagus 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 Nah Oke Yang Terakhir Kalian Sering Sering Lah Mentatu Kalau Gak Ada Temen Ya Tato Aja Seperti Yang Saya Bilang Tadi Di Kulit Sintetis Bersati Ataupun Kulit Babi Oke Next Mau Belajar Tentang Apa Lagi Silahkan Tulis Jawaban Kalian Di Kolom Komentar Atau Kalian Mau Tanya Apa Tulis Di Kolom Komentar Oke Sekian Dulu Dari Saya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis Klik Like Jika Kalian Suka Dengan Info Yang Saya Buat Dan Subscribenya Juga Untuk Mendukung Channel Saya Agar Lebih Bergembang Ini Saya Masih Saja Lipet Oke Next Video Semoga Teman Saya Jadi Karena Sebelumnya Saya Sudah Diminta Untuk Mentato Sama Teman Semoga Jadi Kalau Jadi Saya Akan Upload Videonya Mentato Di Kulit Manusia Lagi Oke See you Next Video Bye 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 Terima kasih.